assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kembali bersama saya disini ya ada roi otomotif kali ini video saya tentang cara pelepasan noken as dan katupnya disini ada kop montor kawasaki ya dan saya akan mencoba membuka katup dan noken as di sini nanti katup ini saya akan saya sekur ya nanti setelah terlepas nanti dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu juga di komen dan juga di like juga oke pertama kita buka dulu tutup katupnya ini ya yang bagian sini kita buka dulu nah seperti ini ini sudah terbuka kemudian kita tinggal mengendorkan baut setelan kelep kita menggunakan kunci 8 ring dan ini alat penyetelannya caranya caranya seperti ini ya kita kendorkan bot ini seperti ini dan juga yang ini kita juga kendorkan kemudian kemudian kita tinggal membuka penahan noken as ini ini menggunakan dry kedok ya seperti ini dan ini dan ini kalau sudah kendor atau sudah kita kendorkan kita tinggal mencopot noken asnya seperti ini kita copot nah nah ini adalah noken as kawasaki ya seperti ini bentuknya dan kemudian kita buka ini klip kelapnya ya kita kita menggunakan yaitu menggunakan kunci shock juga bisa ya seperti ini kita buka dulu ini cara membuka katupnya ini seperti ini ya kita lah kita beri ini seperti ini ya kita landas nah ini sudah terbuka ya nah seperti ini kita tinggal ambil pairnya dan ini klipnya sangat mudah sekali dan kemudian yang satu yang bagian kenal pot juga katupnya kita juga bungkar ya seperti ini nah seperti ini juga ini sudah terlepas semua klapnya kita tinggal membersihkan ini nanti kita tinggal menyekur klapnya dan sekarang kita bersihkan dulu sekarang kita tinggal membersihkan bagian sini sekarang kita bersihkan sekarang kita bersihkan bagian sini setelah kita cuci kita cuci semua sudah bersih kita tinggal menyekur klapnya kita sekir dulu caranya seperti ini kita celupkan atau kita masukkan batang katup ini ke dalam oli bekas agar nanti bisa licin di bagian dalam bis klapnya ini dan setelah itu kita baru beri alat obat sekur seperti ini kita beri di bagian katupnya ini setelah ini sudah kita beri obat sekir kita tinggal masukkan ini selang ke batang bucuk katup seperti ini dan kemudian kita putar-putar seperti ini kita putar-putar terus seperti ini sampai halus seperti ini kalau yang satu ini sudah selesai kita tinggal yang besar yang bagian sini juga sama seperti ini sekarang kita ganti yang besar kita juga beri obat sekur kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti kalau disini juga harus benar-benar termakan oleh katupnya ini ya disini di bagian rumah sini waktu disekur dan juga harus halus juga di tempat ini di bagian ini ya lubang-lubang ini nanti kalau tidak rata atau tidak termakan oleh tidak termakan semua nanti akan menimbulkan kebocoran atau kerenggangan katup ini harus benar-benar pas dan halus dan nanti jangan sampai ada kebocoran kita bersihkan dulu dan nanti kita coba kita tes dengan bensin nah ini sudah bersih semua ya ini sudah saya bersihkan dan juga ini sudah saya bersihkan kita coba ya kita tes apakah ada kebocoran di bagian lubang sini ya habis disekur kita coba kita masukkan bensin nanti caranya seperti ini ini terbalik ini terbalik ya kita coba kita coba masukkan bensin di lewat ruang tempat monipol ya dan kita lihat hasilnya disini ini tidak ada tidak ada kebocoran ya ini berarti ini sudah normal ya sekarang yang satu yang bagian kecil kita lihat kita lihat disini dan disini juga tidak ada kebocoran sudah bagus ya tidak ada yang merembes kita ulangi lagi nah ini juga bagus saya ini sudah selesai demikian ya tentang cara pembongkaran katup kop burung motor kawasaki jet dan